Pada zaman dahulu, menurut orang Batak, si Raja Batak yang memiliki tiga putra yaitu Guru Tatea Bulan dan kemudian disebut Naimarata, si Raja Isumbaon disebut juga Naish Sumbaon. Sedangkan anak ketiga Toga Laut kemudian merantau ke negeri Gayo di daerah Aceh. Setelah itu, Guru Tatea Bulan menikah dengan Siboru Basoburnin dan memiliki sepuluh anak, lima laki-laki dan lima anak perempuan. Anak pertama yang memiliki banyak nama, Raja Uti atau disebut juga Raja Miyok-Miyok, Raja Hatorusan, Raja Nasora Mate, Raja Nasora Matua, Partompa Mubauba, Sipaganti-ganti rupa dan wajahnya mirip celeng. Anak kedua Saribu Raja Anak ketiga Siboru Parim Anak keempat Siboru Biding Laut atau disebut juga Boru Anting Haumasan Anak kelima Limbong Mulana Anak keenam Siboru Anting Sabungan Anak ketujuh Siboru Haumasan atau disebut juga Bunga Haumasan Anak kedelapan Sagala Raja Anak kesembilan Malau Raja atau disebut juga Silau Raja Dan anak Siampudan adalah perempuan bernama Nantinjo Nabolon Kemudian Saribu Raja dan Siboru Parim adalah anak kembar Menurut adat suku Batak, apabila ada seseorang anak kembar dan terlebih-lebih laki dan perempuan Maka mereka harus dipisahkan, satu ke utara dan satu lagi ke selatan Sejak kecil kekurangan dekat dan terlihat tidak layaknya Nama Riboto, saudara kandung, diam-diam jatuh cinta dan melakukan asusila Malang tidak bisa ditolak Tanpa sepengetahuan si Raja Batak kedua insan ini melanggar adat Mencoreng nama keluarga penghulu si Anjur mula-mula Keduanya tidak mampu menahan diri mereka Mengakhiri bercinta yang disaksikan alam kusuk buhit Yang bau tetaplah bau Semua kesalahan mereka tidak bisa dibendung Si Buru Pareme hamil Oleh karena itu, si Raja Batak, sang penguasa Sianjur mula-mula marah Apalagi saudara mereka Perbuatan yang dalam diadab itu harus diganjal membunuh dengan membunuh Karena melanggar uhum kuno yang sudah dicejakan oleh debata mula jadi Nabolon Bahwa yang sedarah tidak bisa menikah Baik tetaplah menjadi dosa yang dikenangan Tetapi tidak boleh dilupakan Si Malau Raja Anak kesembilan membantu itunya atau saudara perempuannya dan abangnya lari ke hutan belantara meninggalkan Sianjur mula-mula Di hutan itu Saribu Raja tetap dihantui perasaan dan takut kalau-kalau adik-adiknya datang mengejar dan membunuhnya Kecintaan pada si Buru Parim ketakutannya pada rasa Akhirnya dia lari Lari terhuyung-huyung di tengah hutan Saribu Raja meninggalkan si Buru Parim seorang diri di hutan yang tidak percaya dihuni seekor harimau ganas Saribu Raja lari Lari dengan ketakutan Lari melintas yang lembah Sianjur mula-mula Naik turun gunung menuju Huta Barus Dimana abangnya yang beraut wajah seperti celeng itu sudah terlebih dahulu diantarkan si Raja Batak ke pesisir Barus Nasib si Buru Parimi Lama tinggal di hutan ditanggalkan pria yang juga ibutonya Tak disangka bertemulah si Buru Parimi dengan seekor harimau bernama Babiat Sitelpang atau Harimau Bincang penguasa hutan belandara di atas Sianjur mula-mula Tak kala kedua makhluk bertemu si Buru Parimi dan Babiat Sitelpang saling kaget Si Buru Parimi lari tidak mungkin karena dia hamil dia pasrah pada nasib Entah yang disebut takdir Dia akan dimangsa sang Raja Hutan Ternyata tidak Babiat Sitelpang semakin lama semakin dekat di sisi si Buru Parimi Berlahan-lahan seperti dituntun alam Kelebihan mulai mengerti bahasa masing-masing Si Buru Parimi butuh perlindungan Babiat Sitelpang Demikian juga Babiat ini juga sangat mengharapkan pertolongan dari gadis semalang itu Babiat Sitelpang sama sekali tidak mengganggu Mencakar pun tidak Malah sang harimau ini meraum-raum mendekat di bekapan si Buru Parimi Sambil membuka mulutnya lebar-lebar Menunjukkan di kerongkongannya ada tersangkut tulang dari bangsa yang dia makan Sudah berminggu-minggu penderitaan Babiat Sitelpang ini dia hadapi sendiri Si Buru Parimi mengerti benar maksud si Babiat Si Buru Parimi pun tak takut lagi memasukkan tangannya ke dalam mulut harimau untuk menarik tulang yang sejak dua hari lalu sudah membuat dia tersiksa dan memang itulah yang dibutuhkan Sitelpang Alhasil usaha si Buru Parimi berhasil Kali ini nasib si Buru Parimi mujur Bukan air susu dibalas air tuba Tetapi cinta dan kenyamanan yang diberikan Sitelpang yang dibutuhkan si Buru Parimi Tak jadi soal, si Buru Parimi pun jatuh hati pada Sitelpang Gayung bersambut, Babiat Sitelpang tersebut pun demikian Si Buru Parimi menemukan penolong yang berkasa Penguasa tombak libo-libu hutan belantara Pas bulan si Buru Parimi harus melahirkan anak hasil dari cinta terlarangnya dengan Saribu Raja Lahirlah seorang bayi mungil yang kemudian diberi nama si Raja Lontung Si Raja Lontung tampak-tampak namun tubuhnya berbulu seperti bulu harimau Setelah itu, si Raja Lontung menikahi ibu kandungnya sendiri dan melahirkan empat putra yaitu Toga Sinaga, Tuan Situmorang, Toga Pandiangan, dan Toga Nainggolan Setelah itu, si Raja Lontung merantau ke tepian Danau Toba Dan menikahi Buru Limbong yang memiliki tiga putra Dan dua putri yaitu Toga Simatupang, Toga Aritonang, Toga Siregar Dan dua putrinya yaitu si Buru Amak Pandan, dan si Buru Panggabean Dan berikut inilah silsilah Marga Nainggolan Nainggolan menikahi Buru Panjaitan dan memiliki dua anak putra yaitu si Raja Batu dan si Ruma Hombar Kemudian si Raja Batu memiliki dua anak putra yaitu Batu Ara dan Parhusib Kemudian si Ruma Hombar memiliki empat anak putra yaitu Lumban Nahor, Mogot Pinayungan, Lumban Siantar, dan Hutabalian Setelah itu, Batu Ara memiliki dua putra yaitu Tuan Namora dan Siampaga Kemudian Parhusib memiliki satu putra dan satu putri yaitu Tuan Marnaning dan Manahan Laut Menahan Laut yang menjadi si Lali dari Marga Siregar Sebagai gantinya anak perempuan Siregar yang bernama Sitatap Birong menjadi anak perempuan dari Parhusib Sitatap Birong ini menikah dengan Marga Sihotang Sikodang Ulu Sorga Nimusu Pertukaran anak ini menjadi suatu perjanjian antara Marga Nainggolan Parhusib dengan Marga Siregar Keturunannya tidak boleh menikah satu sama lain Hal ini berlaku dan dihormati hingga sampai sekarang Setelah itu, Mogot Pinayungan memiliki dua putra yaitu Tanjabau atau lebih dikenal dengan sebutan Lumban Tunggu Dan Datu Parulas Parultap atau lebih dikenal dengan sebutan Lumban Raja Setelah itu, Datu Parulas memiliki 14 anak yang saat ini sedang berkembang menjadi Marga Antara lain Pusuk, Buaton, Mahulai, Simata Tunggal, Gajut, Siboro, Prabu Sitalutup, Toga Sahata, Raja Taru Guru Tinandangan, Toga Dipasir, Tuan Baringin, Raja Tomuan, dan Raja Bonandolo Terima kasih telah menonton!